Ya jadi gimana nih enaknya gue bayar cash apa transfer aja nih mas Kayaknya kalau cash sih saya juga lagi belum butuh-butuh amat Jadi kayaknya transfer aja nanti saya kasih rekeningnya Tinggal Sultan transfer aja deh Biar enak nanti gitu loh Sultan Oh gitu yaudah Kalau gitu yaudah kalau gitu saya ambil nih mobilnya meskipun keadaannya kayak gini Lagian masnya ya kalau lain kali itu ya bahwa mobil tuh hati-hati Kalau udah jadi rongsok kayak gini gimana ya kan Aduh mudik sih mudik tapi ya aduh ini waduh parah gitu ini Iya sultan aduh Ini rencana mau saya modifikasi cuman duit mepet Jadinya kemarin pas saya bawa mudik Mogok tengah jalan gitu kan tiba-tiba Aduh udah kayak gini jadinya udah Di game GTA 5 mod sultan hari ini ya oke Dan Aduh ini mobil sebenernya udah di request di game manapun yang gue mainin ya Need for Speed Payback lah Car Mechanic lah GTA juga sekarang ya Ini baru bisa gue masukin Kalau di Need for Speed Payback Itu emang Toyota udah gak kerjasama sama Need for Speed kali ya Jadi gak ada mobil Toyota disono Tapi Karena like nya banyak mungkin gue bakal bikin Semirip mungkin sama mobil inisial D Tapi gue pake mobil lain Mungkin kayak gitu Oke teman-teman sebelum lanjut videonya Jangan lupa di share dulu nih Biar banyak yang nonton ya oke Kita modif mobil tukang tahu rongsok ya Biar jadi Keren lagi teman-teman pastinya Oke kalau gitu Katanya sih ini abis buat mudik Parkir pengen jalan Ditabrak truk gitu kan Jadinya aduh ancur Masihnya berasep gitu kan Masa masih baru gitu Ditabrak truk gitu kan Gak ngerti gue Dan ini juga mobilnya gak bisa jalan teman-teman Oke Nah tuh Bener-bener gak bisa jalan sama sekali Ini udah gue tes Tuh Hadah Gak bisa jalan ya Nah untungnya gue Tadi bawa tow truck gue nih Jadi Kita bisa ngetowing dia Buat dibawa ke bengkel ya Alah Dada aja Lupa gue Oke Kalau gitu kita Towing dulu teman-teman ya Mobilnya gila Ini sih udah parah banget Seperti ini mah Turunin dulu dong Ayo Oke Kini ngangkatnya cuman sedikit doang loh Alright teman-teman Nah gini dong Gila Kita Coba turunin dulu Nah Wah gila Ini sih udah rusak parah ya Teman-teman ya Gue pengen liat dulu Sebelum kita Perbaikin nanti Gila Wah bodinya udah Yang depan Mempernya semuanya Udah copot Bagian kaca-kaca mobilnya Udah pecah Tapi interiornya Masih utuh itu Wah Oke Ini udah Lumayan nih Ini modifnya nih Bakalan apa namanya Abis banyak nih Gila Abis banyak gak dong Tapi sultan Bebas ya Sultan mah bebas Yoi Oke Kalau gitu teman-teman Gue bawa ke bengkel dulu Biar cepet ya Langsung aja Salah kan Gue towing dulu Oh gue towing dulu Gue bawa ke Bengkel Sultan Rojak Pastinya Oke Kalau gitu Videonya gue skip dulu Skip Alright teman-teman Akhirnya tadi gue Aduh Itu gak bisa masuk ke garasi ya Karena mesinnya udah mati Jadinya Itu tadi udah Dibenerin sama Mekanik gue Tapi gue Apa namanya Lupa nge-recordnya Gitu teman-teman Ada skin yang lupa Kerecord gitu kan Jadi gak mungkin Gak mungkin gue ulang Jadi ya Gue masuk Langsung di dalamnya Teman-teman gitu ya Aduh Tapi gak apa-apa ya Dan gue udah ngebenerinya Tadi ngebenerinya Sebesar 530an dolar lah Gila Banyak ya Jadinya kok Mahal gitu kan Jadinya mobilnya ya Dan inilah wajah mobil Tukang tahu Takumi 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 Kita modif sekarang Coy Oke Langsung aja ke armor Kita kasih yang full Engine juga Full Yang paling mahal Platenya Licensenya Yellow on black Gue udah kebiasaan ya Tapi ini platenya Gak bisa diganti Karena ini Modenya emang Original Dan velgnya ini Kenapa gue Pakai standar ya Karena ini Velg yang Paling mirip Sama Originalnya Tuan temen Sama Mobil takuminya Ini paling mirip Dah pokoknya Di bagian apa ya Low raider Apa-apa ya Nah kan Ini velgnya Gak bisa diganti Tuan temen Tuh Eh Bisa gak sih Nah Gak bisa diganti Tuan temen ya Velgnya Jadi Mau gak mau Gue ya Terima apa adanya Kayak gini Tuan temen Nah Headlightnya Bisa kita ganti Respray Udah ya Karena Ini Mobilnya Takumi Jadi warnanya sih Putih Hitam Breaksnya Kita kasih yang paling mahal Suspensionnya Kita kasih yang Paling Ceper Lah Ini sama ini kok Lah Kocak Competition Suspension ya Abis itu Transmisinya Kita kasih yang paling mahal Juga Turbo gak nih Kasih dong Turbo Yoi turbo Kita bikin yang Pure black aja Hehehe Dan ini kenapa Gak ada modif yang Signifikan Karena ini Mod Mod mobil ini Yang ngebuat JCA modder Temen temen Kalau di GTA itu JCA modder itu Terkenal sama modifnya Yang Emang dimiripin Udah Kayak Real life nya Gitu Istilahnya mobil di dunia Nyatanya Temen temen Jadi kita gak dikasih opsi Buat ngerubah Banyak banget Gitu Gitu Jadinya Gila Ini sayang ya Kaca belakangnya Harusnya masih standar Ini kurang mirip aja sih Kaca belakangnya Harusnya standar Nih Alala Tapi overall Ini udah mirip Banget loh Ini loh Gila Kita lihat dulu Dalamannya Nih temen temen Gue dari tadi Belum nemu Book Atau Bug Atau Glitch nya Belum nemu Jadi Kita coba Di doors Dulu Di all Nah Habis itu Windows Nah ini bug Kayaknya Ada bug nya Extra nya Gak ada Jadi disini Ada bug nya Mungkin Cup belakangnya Itu gak bisa kebuka Terangnya Dia gak bisa kebuka Gak tau kenapa Itu bug Pertama Yang gue Gue dapet nih Hari ini Dan Wuh Gila Mesinnya udah Kelihatan 3D ya Udah Pake mesin 3D dia Ini Mode buatan JCA ini emang Good Emang Semua mode Mode nya Gue akuin Istimewa semua Ini udah mirip Aman di film nya Temen temen Inisial dia Gila Interior nya Udah dimodif Temen temen Mulai dari Setir Terus Apalagi ya Kursi kali ya Kursi nya Abis itu Pedal pedal gas nya Gas koplik nya Semuanya Udah dimodif Sayang banget Kita gak bisa Ngeliat Bagian belakang Nih mobil Itu Belakang nya Itu apa Itu Mungkin tau kali ya Di balik situ ya Gak tau gue Mungkin tau temen temen Gak tau Gila Tapi overall sih Ini mobil Udah keren Parah ya Dan sayang banget Opsi buat Modif nya Kita gak dikasih penuh Sayang sih Itu Itu doang sih Sayangnya Coba modif nya Banyak gitu kan Mali dari lampu Lapa Oke gak Tutup dia Oke Udah Langsung aja Kita coba Cek Sambil first person Agak mabok Dikit lah Kalau first person Gila Dials nya nih Working gak Gila Working nih Temen temen Nih Nyala dia Dials nya Speedo nya ini Nyala Keren Udah Mantep Oh Nyala dia Dan Suaranya Suara game Ya apa Mobil Di game Standarnya GTA ini Kayaknya Gue ingetin Mobil apa ya Aduh Aduh Gila Ngedrift gak nih Wah Gak ngedrift Ternyata Sorry Pok ya Eh mas Kang Pak Pak Lee Bully Ya Siapalah Itu ya Keren Tapi mobilnya Gila Emang udah Modifnya Dari sono Dikasih Opsinya Cuman kita Modif buat Mesin Mesin Ya Mesin Lah Rem Gitu Gitu Doang Di GTA Dan Kalau kalian Pengen Nyobain Modenya Silahkan Download Cek Di Deskripsi Gue Tinggal Klik Tinggal Download Pasang Pakai Gitu Foto Bikin Screenshot Bikin Desktop Gitu 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 Takumi Takumi Asik Asik Yoi Wah Gila Keren Mobilnya Gak Di Car Mekanik Gak Gak Di GTA Ini Yang Belum Di Payback Nih Gue Mau Bikin Tiruannya Takumi Soalnya Mobil Toyota Gak ada Itu Gue Lihat Dari kemarin Like-nya Banyak Banget Wah Jadinya Mirip-mirip Pindah Nanti Jadinya Alalah Alalah Aduh Oke Kalau gitu Temen-temen Kayaknya Video kali ini Segitu Aja Dulu Yoi Takumi Udah Masuk Si Sultan Dan Gue Mohon Maaf Banget Kalau Nanti Nanti Ya Next Sekitar 2-3 Hari Mungkin Kalau Gue Main GTA Atau Main Need for Speed Atau Apa Itu Mungkin Save Game Mungkin Hilang Temen-temen Karena Gue Bakalan Install Ulang CPU Seperti Yang Kalian Request Game Gue Pengen Mainin Forza Horizon 4 Juga Karena Kalian Juga Request Game Itu Semoga Game Yang Kalian Request Itu Banyak Ditonton Juga Dan Gue Nggak Sia Sia Nginstall Ulang Karena Gue Ini Masih Ngunain Windows 7 Belum Windows 10 Dan Forza Horizon Itu Minta Windows 10 Original Pastinya Game Nya Original Windows Nya Original Gitu Jadi Gue Bakalan Nge Ituin CPU Dulu Ya Mungkin Sehari Dua Hari Mungkin Kalau Bisa Gue Upload Kalau Nggak Bisa Ya Mohon Maaf Kalau Gue Nggak Upload Video Gue Harus Ngan CPU Dulu Oke Segitu Dari Gue Kayaknya Video Kali Ini Segitu Dulu Juga Thank You Buat Kalian Yang Udah Nonton Sampai Abis Pastinya Jangan Lupa Share Subscribe Kalau Kalian Baru Mampir Baru Nemuni Channel Dan Gue Haji Pulung Gue Pamit Dulu Sampai Jumpa Di Next Video